Halo semuanya, balik lagi sama Anoje di game Metal Slug Awakening. Aku itu mau ngasih tau ke kalian, kalau kita dalam 20 hari itu bisa mendapatkan senjata rear gratis. Dan juga kita bisa memilih senjata rear apa yang kita mau. Caranya gimana? Kalian ke bagian shop. Kalian ke bagian shop yang ini nih. Ini kalian pencet dulu menunya. Terus ke bagian yang gameplay card. Ini kalau udah kalian klik, kalian ke bagian yang arena store. Nah, di arena store inilah kalian bisa memilih dan membeli senjata rear yang kalian mau, apapun itu. Entah kalian mau beli untuk mengoleksi senjatanya, atau kalian beli untuk mengupgrade bintang dari senjata yang sudah kalian punya. Nah, untuk arena coinnya dapat dari mana? Arena coin itu yang pertama, itu tuh didapetin dari daily mission. Ini nih. Kalian ke daily mission. Nah, disini nanti kalian bisa mendapatkan 400 arena coin dengan menyelesaikan ultimate arena 3x dan juga prime showdown 1x. Selain dari daily mission, kalian juga bisa dapetin dari prime showdown. Ini nih. Kalian bisa mendapatkan arena coin dari prime showdown ini guys. Dengan cara main prime showdown sekali aja cukup. Entah itu menang, entah itu kalah. Kalian bakal dapet 500 arena coin. Nah, untuk kalian yang sedang menganggur atau yang lagi stamina-nya lagi habis, atau bingung mau ngapain karena kehabisan stamina, kalian bisa aja push rank prime showdown ini guys. Dikarenakan, setiap bulannya itu bakal dikasih arena coin juga ini. Apalagi, bentar lagi mau tanggal 1 September. Nah, lumayan nih guys. Apa arena coinnya nih? Sama si fragmentnya favor boxing gun. Pokoknya hadiahnya ini lumayan semua lah guys. Jadi kalian yang lagi menganggur ataupun kehabisan stamina, monggo silahkan. Di push rank si prime showdown-nya ini. Selain di situ, selain dari ketiga yang aku sebutin tadi, arena coin juga bisa didapatkan dari ultimate arena. Ultimate arena ini berbeda dengan prime showdown. Yang prime showdown itu kan sebulan sekali baru cair tuh arena coin. Nah, di ultimate arena ini kita tuh malah daily reward-nya guys. Daily reward-nya bakal dapet si arena coin-nya ini. Selain daily reward di ultimate arena ini juga bakal ngasih arena coin untuk kalian yang di bawah rank 200. Eh, di atas rank 200. Di bawah rank 200 masih masuk ke 150 ke atas sih. Jadi untuk kalian yang di atas ranking 200. Tapi ini bulanan ya. Untuk ranking rewards dan prime showdown itu bulanan. Kita nggak ngitung itu dulu. Yang kita hitung adalah per hari guys. Karena kan seperti judulnya, kita bakal dapetin senjata rare dalam kurun waktu 20 hari. Jadi kita ngitung yang daily reward-nya aja. Misal kalian itu berada di ranking 9. Eh, sorry. Misal kalian berada di ranking 1000 lebih. Itu tuh akan mendapatkan 1100 arena coin. Belum ditambah daily reward yang dapet 400 coin. Dan juga menyelesaikan prom showdown sekali itu tuh dapet 500 coin. Total-total kita bisa mendapatkan 2000 coin guys. Itu malah bisa, kita bisa dapet senjata rare itu malah kurang dari 20 hari. Malah mungkin kita bisa mendapatkannya dalam waktu 2 minggu atau 14 hari. Nah, untuk kalian yang nggak di rank 1000 plus. Atau mungkin di atas 2000, di atas 3000. Itu tuh nggak apa-apa guys. Karena mau kalian di rank manapun itu. Even pun nih, even pun di rank ter... Apa ya, kayak tertinggi di sini nih. Entah ini tertinggi atau terkecil. Nah, itu tuh bakal dapet 600 guys. Dan kita tuh kalau misalnya dapet 600 dari reward. Dapet 600 dari arena ini. Habis itu dapet dari daily missionnya 400. Dapet dari prime showdown 500. Itu tuh masih bisa kehitung kita dapet 1500. Itu mungkin bisa 14 hari lebih. Mungkin 18 harian. Tuh, aku barusan hitung malah 1500 untuk 18 hari. Malah kelebihan 7 ribu. Malah kembalian 7 ribu. Jadi mungkin dalam waktu atau kurun waktu 16 harian kalian bisa membeli senjata yang kalian inginkan di arena store ini guys. Jadi arena store ini kalian nggak usah buang ke ini. Karena ini nggak worth it. Kalian kumpulin aja. Cukup kumpulin arena coin kalian sampai 20 ribu. Kalian tukarkan ke senjata-senjata yang ada di sini. Bisa kalian buat buka koleksi atau menambahkan star di senjata yang sudah kalian punya. Mungkin ada yang pengen dapet ini kali ya. Ada yang pengen dapet vehicle mungkin bisa nih. Dibuang ke sini. Mungkin yang duitnya arena coin dalam 20 hari turah-turah apa kembalian tuh. Kembaliannya bisa dibeliin. Mungkin kalian kembaliannya bisa dibeliin ke 4 macam ini nih. Tapi yang penting kalian kumpulin dulu sampai 20 ribu baru deh. Kalian beliin senjata guys. Soalnya lumayan. Kalau buka koleksi naikin JP. Kalau naikin tar juga naikin JP. Gitu. Oke teman-teman. Sepertinya itu aja informasi tentang senjata rear gratis ini. Kalau kalian suka dengan informasi ini. Jangan lupa kalian tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. See you in another video. Peace out.